Angin puting beliung kembali terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin 23 Januari sore. Dalam insiden yang terjadi pada pukul setengah 4 sore ini, merusak belasan rumah dan bangunan di Dusun Paseh RT-05-06, Desa Paseh Kidul, Kecematan Paseh Sumedang. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPPD Kabupaten Sumedang, Asep Ramdani mengatakan, peristiwa angin puting beliung ini mengakibatkan sebanyak 8 unit rumah rusak keringan. Selain itu, 1 unit tempat membuat tanah mebel, gedung olahraga, 1 unit kandang ayam milik warga mengalami rusak keringan, dan 1 buah pohon di wilayah tersebut tumbang hingga mengakibatkan 1 rumah mengalami rusak sedang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cebar. Ada Kiki Andriana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kiki. Baik, selamat petang. Firda, benar sekali. Angin puting beliung kembali menghantam permukiman warga di Dusun, Paseh, Desa, Paseh Kidul, Kecematan Paseh, Kecematan Kabupaten Sumedang. Setelah sebelumnya, pada pekan lalu, kawasan ini pun diterjang angin puting beliung. Dalam peristiwa ini tidak mengakibatkan korban jiwa maupun korban luka, namun sedikitnya belasan rumah atau 12 bangunan milik warga setempat mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Selain itu, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari pihak BPBD Kabupaten Sumedang, ada 9 unit rumah warga mengalami kerusakan dan 1 unit gedung olahraga dan 1 unit kanang ayam milik warga mengalami kerusakan. Sementara itu, menurut kasih kedaruratan logistik BPBD Kabupaten Sumedang, ASEP mengatakan, ia pun menghimo kepada warga Sumedang untuk tetap meningkatkan kewaspadaan lantaran juasa ekstrim diprediksi masih terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang. Selain itu, ia pun menghimo kepada warga di Kabupaten Sumedang untuk menyelamatkan diri keluar rumah jika terjadi peristiwa angin puting beliung. Pasca kejadian ini, apart gabungan beserta warga setempat bergotong royong, membersihkan puing-puing rumah mereka yang hancur akibat kejadian ini. Demikian, Pirda.